Intro Cinta Ivan Gunawan terhadap pendangdut Ayu Ting Ting memang tak perlu diragukan lagi Bahkan apapun akan diberikan Ivan untuk ibu satu orang putri ini Tidak hanya perhatian, sejumlah gaun mahal hasil rancangannya pun pernah diberikan Ivan untuk Ayu Tapi siapa sangka jika cinta Ivan ini rupanya tak bersambut Karena Ayu tak juga membalas semua yang sudah diberikan Ivan untuknya Bahkan Ivan pun batal menjadikan Ayu sebagai boneka berjalannya di atas panggung Saat pagelaran hasil rancangannya kemarin malam Dan memilih mendudukannya di samping ayah dan ibunya Yang makanya bukan Ayu Ting Ting, yang makanya tetap model profesional Tapi insya Allah Ayu juga nanti malam bisa hadir Dan datang dengan koleksi, salah satu dari koleksi kejuara juga Kalau saya sih gak pernah memberikan secara cuma-cuma ya Hidup di Jakarta kan keras ya Tidak ada yang cuma-cuma, semua itu ada argonya Jadi, dan aku seneng banget tamu-tamu yang hadir juga 70% Insya Allah datang dengan ancakan saya yang memang sudah dipesan khusus Jadi, ya nanti lihat aja Ayu pakai baju apa Diberikan juga ngapain, baju itu gak bisa dia pakai kecuali dipakai nyanyi kan Iya, saya disuruh pakai dress, dia saya pakai Enggak, semuanya juga dibuat Dress, tanya aja Ipan Dan tanya-tanya saya, saya emang dikasih? Ya udah, always Iya lah, salah satu bentuk support saya seperti ini Karena dia selalu support, selalu ngebantu saya selama ini Selalu baik Saya terima kasih banyak gitu Jadi ya, sebisa mungkin Kalau misalnya dia lagi ada acara Pasti saya usahakan untuk datang Sadar cintanya tak berbalas Perlahan namun pasti Ipan pun mulai menarik diri dari kehidupan Ayu Bahkan jika sebelum dipagelaran karyanya Ipan selalu mengaitkan nama Ayu sebagai inspirasinya Mengapa kali ini Ipan tak lagi mau Bahkan terkesan enggan mengaitkan lagi nama Ayu Ya saya sih gak bilang sama dia Kalau inspirasi dari dia Ntar dia kegeheran ya Tapi ya saya sih berharap Dia bisa datang Dia bisa lihat Apa yang menjadi Inspirasi juga sih buat dia Cinta saya belum Saya dapatkan dari Ayu Tapi setidaknya dia sudah Banyak membantu proses Pengerjaan di koleksi saya Juga saya masih berhubungan baik Sama Ayu Masih tetap saling komunikasi Sama Ayu Ya berkurang ayu perhatian Kayak-kayak ibu ke keluarga Bisa kan Tunjukin ayu itu Atau lagi Sama Dia sempat ketemu orang tuanya Ipan Ya Sempat ngobrol Enggak ngobrol Salah menajahnya Rasa sakit yang dirasakan Ipan Lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan Memang tak bisa ditutupi Bahkan Ipan pun mencurahkan dan meluapkan isi hatinya Lewat baju-baju rancangannya Yang didominasi oleh warna hitam Lantas benarkah jika curahan hati Ipan yang ia tuliskan di media jejaring sosial Yang berisikan tentang kegalawannya Ditujukan pada sosok Ayu Ting Ting Dan benarkah pula jika sakit hatinya ini Membuat Ipan akan mulai hitung-hitungan Jika Ayu akan meminta ia mendesain baju untuknya Saya berusaha untuk jujur dalam membuat satu koleksi Jadi ya memang pagelaran ini memang curahan hati saya Ditujukan buat rahasia Ya kalau Ayu kawin sama saya ya gratis Kalau Ayu kawin sama orang lain ya bayar lah Pilihan Ipan untuk menjauh dari Ayu Ting Ting ini Juga sudah mulai dirasakan oleh Ayu Bahkan Ipan pun kabarnya juga sudah mulai cuek dengan orang tua Ayu Dan juga Bilkis yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun pertamanya Dia sempat ketemu orang tuanya itu Ipan Ya? Sempat ngobrol apa ya? Enggak ngobrol, salamun aja nyapan Ngadoin ya gak bisa janji apa-apa Ya lihat aja Lagipula juga umur satu tahun mau dikadoin juga dia gak ngerti Ya kalau diundang ya dateng Kalau diminta bantuan ya dibantuin Ya seperti ini, dia selalu kukur dengan apa yang dilakuin yang terbaik buat dia Insya Allah saya terima kasih Sejauh apa kedekatan Irwansyah dengan Tubagus Kairi Wardana Tersangka kasus korupsi yang kini mendekam di dalam penjara Dan benarkah jika jelang pernikahannya Gracia Indri dan David dibuat pustu Setelah namanya disebut-sebut dan dikaitkan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Yang diduga dilakukan oleh tersangka pengusaha Tubagus Kairi Wardana alias Wawan Kemarin Irwansyah memenuhi panggilan pihak KPK Untuk menjalani pemeriksaan terkait kabar soal keterlibatannya Dalam kasus yang dilakukan oleh adik bantuan